Halo geng, selamat datang kembali di channel Kangsai Project. Di video kali ini, saya akan kasih tau ke kalian 5 hal kecil yang mungkin kalian tidak ketahui di game Real Fly Simulator. Apa saja kah itu? Simak terus! Oke, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, saya rekomendasikan sebuah aplikasi yang membantu saya buat dapetin profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, caranya itu, kita harus pelajari atau analis arah grafik, lalu lihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini, saya akan pilih turun dan invest sekitar 200 dolar. Yuk, bisa yuk, turun yuk, landing, turun, turun, jangan naik, jangan naik, turun. Turun, 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 dan... Ya, saya dapat profit yang mantap sekali. Investasi di Binomo, bisa banget dong buat jadi kesibukan baru saya dan untuk nambah-nambah income tambahan. Lumayan kan buat tambah-tambah buat beli PC gaming atau seperangkat alat produksi video di Youtube. Dengan modal mulai dari 14.000 rupiah, kamu bisa berpotensi profit dan dapat income tambahan, apalagi kamu yang punya modal lebih banyak. Investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya, geng. Dan ingat, yang namanya investasi, emang ada profit dan resikonya. Tapi, Binomo sejauh ini udah membantu saya menghasilkan setidaknya 2 juta rupiah. Khusus buat kalian, saya ada kode promo nih untuk dapat 100% cashback di akun demo kalian. Jadi, jangan nanya-nanya lagi. Download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Saat pertama kali menginstall game ini, kamu akan dihadapkan dengan tampilan hijau seperti ini. Bagi sebagian orang, tampilan hijau ini mengganggu, karena layar terlihat penuh dan menyebalkan. Cara menghilangkan tampilan hijau ini adalah dengan cara membuka bagian aircraft system dan tinggal matikan tombol HUD-nya saja. Maka, ucapkan selamat tinggal pada layar hijau yang selama ini mengganggumu. Real Flight Simulator Real Flight Simulator diciptakan dengan berbagai macam control box yang membantumu dalam mengendarai pesawat. Tapi, ketika kamu ingin menghilangkan control box ini, tinggal masuk ke pengaturan dan di bagian sistem. Lalu, mengetikkan UI in flight. Maka, ketika kamu tidak menyentuh layar, semua control box ini akan hilang dari layar ponselmu. Jadi, semakin lega kan? Ketika kamu bosan berada di ruang kokpit, sesekali kamu ingin melihat pemandangan dari balik jendela penumpang. Itu sangat mengagumkan. Tapi, ketika kamu ingin menutup jendela, kamu hanya perlu menyeret layar dari atas ke bawah dengan tiga jarimu. Dengan catatan, kamu sudah menonaktifkan sistem screenshot tiga jari dari pengaturan ponselmu. Dan, wow, kamu disambut poster orang yang akan terbang. Sudah jelas pasti, ketika kamu terbang berjam-jam, kamu akan merasa bosan. Di game ini, sudah menyediakan fitur chat yang membantumu berkomunikasi dengan player lain. Lalu, kamu bisa mengubah warna tulisanmu menjadi warna-warna bagus, dengan memasukkan kode berikut. Tanda kurung, dua huruf F, dan empat digit. Angka 0 untuk warna merah, dan warna lain sebagainya. Selain warna, kamu bisa mengubah cetak tulisanmu menjadi cetak tebal atau cetak miring. Ngomong-ngomong, saya sudah menyediakan kode warna dan kode cetaknya di kotak deskripsi di bawah video ini. Dalam mode multi pemain, kamu sudah sering terbang dari Los Angeles ke Los Angeles. Danverd dengan rute yang begitu-begitu saja, jelas membosankan. Kamu bisa mengubah rute keberangkatan, kedatangan, dan pendaratan sesuai dengan keinginan hatimu yang berada di atas layar ini. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan etape atau leg, misalkan penerbangan dari Inggris ke Belanda, lalu dari Belanda ke Jerman, dan kemanapun kamu suka. Namun, untuk membuka mode multi pemain ini, kamu harus berlangganan dulu. Demikian hal-hal kecil yang mungkin kamu tidak tahu dan menjadi tahu setelah menonton video ini. Bagikan ke teman-temanmu agar mereka juga menjadi tahu. Lalu, yang pasti, tetap semangat, sehat selalu, bahagia, dan banyak uang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!